Halo teman-teman jumpa lagi di channel Magic Traders apa kabarnya hari ini semoga kalian dan keluarga sehat selalu amin di video kali ini saya akan analisa beberapa saham yang di request teman-teman di grup telegram maupun di komen YouTube dan tentunya ini disclaimer on tidak ada ajakan beli ataupun jual jadi buat teman-teman yang menonton video ini diharapkan untuk dianalisa kembali serta disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing jangan lupa juga gunakan manajemennya Oke saya mulai dari IHSG hari ini Oh sorry cepat lalu bukan hari ini ya hari ini minggu cepat lalu turun ya 0,66 persen ke level 6.852 kalau kita lihat high-nya sempat ke 6.925 ya ataupun mendekati resistennya di area 6.945 hingga 6.972 namun sayang dia gagal dan closingnya merah ataupun di middle ya sekarang ya kalau kita lihat area sidewisnya dari mulai 6.700 hingga 6.975 posisi saat ini di 6.850 ada di middlenya ya di tengah-tengah teman-teman ya untuk IHSG menurut saya masih ada potensi ya dia turun namun penurunannya kemungkinan ya kemungkinan tertahan di 6.810 ini jadi ada potensi jika dia masih turun ke 6.810 dan tertahan berbalik mantul kembali semoga seperti itu skemanya untuk IHSG apapun yang terjadi nanti ya mau dia hijau atau merah ya kita patuhi aja plan yang sudah kita buat oke terus kalau dilihat Jumat lalu closing di harga 595 juga asing masih netsell ya di IHSG nya oke langsung aja eh ke meternya yang di request yang pertama ada mark kita ke mark untuk mark stagnant saja Jumat lalu closing di harga 595 kalau kita lihat tren jangka pendeknya sudah balik ke area downtrend ya teman-teman ya terus kalau kita lihat tren besarnya juga masih di area downtrend dan saat ini berada di area support menurut saya untuk mark kalau teman-teman bisa lihat ya itu mulai Oktober 2022 dia ada pernah ya pernah low candle tuh sempat ke 540 teman-teman bisa lihat ya ini di sini ada area support oke terus kita lihat ke time frame yang lebih besar ya di week weekly ya di weekly juga terlihat ya area supportnya di area 580 sampai 620 dan harga saat ini di 595 jadi posisi di support selama nggak jebol ya teman-teman ya 580 menurut saya sih masih oke untuk mark jadi berpotensi mengulang histori yang lalu ya yaitu mantul gitu terus kalau teman-teman sudah ada barang di mark gimana ya plennya kalau menurut saya sih kalau dia close ya close 580 dibawah 580 ya buang dulu masuk lagi gimana ya saat dia mampu lagi break 580 nya jadi seperti itu untuk mark ada potensi ini dia tertahan ya di area support di 580 kita lanjut yang kedua ada midi oke untuk midi hari ini sorry Jumat ya Jumat kemarin naik 2,25 persen harga 454 volume kenaikannya besar trennya masih uptrend ya trennya masih uptrend dengan support terdekat di 430 di sini atau area ya kalau mau dibuat area 440 430 disitu merupakan area support terdekatnya untuk midi kalau saya misalkan berhubung saya nggak ada barang ya kalau saya ada barang saya akan pasang plan ya kalau dia jebol 430 ya ataupun close di bawah 430 terus untuk target selanjutnya kemana kalau menurut saya untuk midi ya untuk midi disini di area 490 menurut saya jadi ada potensi dia melanjutkan kenaikan itu ke 490 namun jika dia gagal ya teman-teman ya ya pastikan juga kita punya plan yaitu SL di bawah 430 ataupun kalau dia closing di bawah 430 oke itu untuk midi jadi masih uptrend selama nggak jebol tadi ya area 440 430 dan target selanjutnya karya 490-an lanjut ada maha ya untuk maha terkoreksi teman-teman ya 4,08 persen ke harga 282 polo penurunannya memang kecil ya teman-teman terus disini juga dia akan ada area support ya kita lihat memang dia baru IPO terus waktu beberapa hari yang lalu juga saya udah analisa ya volumenya menurun harga naik jadi ada potensi ya dia terkoreksi ya dia batasi resiko di area 280-274 kemarin sempat menyentuh ya 274 walau mantu lagi dan closing di 282 untuk sekarang gimana ya menurut saya ya kalau kita lihat dari pergerakannya ya di pergerakannya ya di sini memang dari IPO memang sudah naik lumayan tinggi juga volumenya terus menurun ya teman-teman jadi ada indikasi dia terkoreksi kalau ada barang misalkan ambil closing di 282 ya batasi tetap di 274 ya soalnya kalau dia sampai jebol 274 ya menurut saya kemungkinan turunnya dalam kemungkinan ya teman-teman sedangkan untuk resisten selanjutnya kalau dia memang mau naik dulu ya ke 300 ya teman-teman ya ke area 300 itu cuma kalau dilihat dari volume terus menurun jadi memang ada indikasi dia akan koreksi wajar dulu ya makanya batasi aja resiko kalau dia jebol 274 nya lanjut lagi ada SCMA untuk SCMA terkoreksi 2,76% ke harga 141 terus volume penurunannya juga besar trendnya jangka pendek ataupun gambar besarnya masih di area downtrend dengan area supportnya di sini di 132 hingga 138 merupakan support terdekatnya kalau lihat kalau kita tarik itu dari low nya di bulan Mei ya Mei sampai awal Juni itu dia pernah menyentuh ya area itu area supportnya di 132 138 kemudian mantul hingga ke 170-an hingga ke 170-an Oke jadi eh itu di daily ya Coba kita lihat di weekly ya di weekly sekitar itu juga ya teman-teman ya kalau kita lihat di itu kemarin memang volume penurunan masih besar ya menurut saya sih akan mantul kembali ya di area supportnya jadi di area 132 hingga 138 menurut saya ada pantulan kalau memang belum ada barang ya Coba perhatikan aja ya kalau memang dia dibawa ke sana nih ya sekarang kan posisi di 141 kalau misalkan dibawa ke 132 138 lihat aja kalau memang ada pantulan ya ambil di sana terus selnya di mana ya selnya kalau dia jebol 132 dengan target kemana kalau misalkan ambil di 132 ya target di 140-150 terdekatnya di sana itu SMA jadi bisa WNS dulu lihat eh pantau ya pantau saat dia menyentuh support jebol ataupun mantul kalau mantul bisa ambil kalau jebol sabar dulu alias jangan ambil dulu ya lanjut ya ada BPTR ya untuk BPTR naik 0,93 persen ke harga 109 dari volumenya belum besar terus beberapa bulan terakhir kalau kita lihat catnya kurang kurang gimana ya kurang bahasanya gimana ya kurang seger lah ya kurang semangat catnya teman-teman kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir oke kecuali saat di mana ya mungkin di 2022 ya kalau kita lihat ya September itu dia mulai naik tinggi sampai ke 280 kan kemudian dia turun tapi menurut saya catnya sih masih oke saat itu terus mulai mulai bulan Mei ya Mei 2023 menurut saya sih catnya kurang kurang apa ya kurang fresh lah ya kurang bikin semangat gitu oke terus gimana kalau kita lihat trendnya masih di area sideways dengan resistant ya teman-teman ya kalau dia break 110-nya ya saya rasa akan menguji di area 118-120 seperti itu terus supportnya untuk saat ini ya di 105 itu aja untuk BPTR kalau memang mau ambil ya prosesi saat dia break ya di running trade saat dia break 110 ya bisa spec buy seperti itu dikit aja kalau kita lihat dari pergerakan memang dari candle belum kalau kita lihat di daily ya dari candle dari Mei belum begitu oke jadi tunggu break aja dia 110 ya dengan target tadi di area 118-120 SL ataupun apa namanya supportnya di 105 itu BPTR lanjut ada RMKO untuk RMKO untuk RMKO naik 1,87% ke harga 545 dari volume-nya belum besar ya teman-teman volume-nya menurun juga ya kalau saya ini batasi resiko aja ya teman-teman batasi resiko ataupun pasang SL di mana di 525 ya jadi di 525 teman-teman bisa pasang pengaman disitu untuk RMKO dan kalau kita lihat disini dia high-nya ya dua candle ini itu di 565 jadi seperti itu kalau saya lebih pasang pengaman aja kalau memang ada barang ya dia jebol 525 ya menurut saya sih buang dulu gitu karena volume-nya belum besar cuman ini memang baru IPO ya teman-teman ya mungkin teman-teman bisa lihat lagi juga di apa namanya pendarmologinya ya seperti apa ya bisa dicek lagi seperti itu untuk RMKO-nya oke lanjut setelah RMKO ada lagi Inet oke untuk Inet turun 2,54% ke harga Rp152 volume-nya juga besar ya untuk Inet terus disini bisa pasang area SL ya teman-teman ataupun area support-nya di area Rp186, Rp184 jadi kalau break itu ya kalau saya sih saya buang dulu gitu saya buang dulu apalagi yang punya dari IPO ya bisa pasang trailing stop ya biar lebih amannya sih gitu untuk Inet ini terus resistennya ya disini bisa dikasih di area Rp210 jadi itu untuk Inet lebih ke pasang pengaman aja apalagi kalau punya barang dari bawah lanjut lagi ada Blue oke untuk Blue naik 3,63% ke harga Rp400 kalau kita lihat high-nya sempat ke Rp464 ya namun dia turun kembali untuk Blue disini kalau saya lihat dari apa namanya pakai AO ya kita lihat disini harganya naik disini ya kalau kita lihat di AO-nya dia cenderung turun ya jadi ada Divergent Divergent bisa kita kasih di area ini teman-teman ya jadi di Rp390 Rp390 nah kalau dia closing di bawah Rp390 ya ada potensi dia koreksi ya kalau dia closing di jebol Rp390-nya ataupun closing di bawah Rp390 dia ada potensi koreksi koreksinya kemana ya kira-kira ke area Rp360-an nah itu untuk Blue ya jadi bisa dipantau di area Rp380-390 Rp380-390 bisa di cek disana untuk Blue ya bisa di cek soalnya kalau kita lihat dari AO ya AO-nya sudah mulai menurun terus kalau bisa dilihat dari RSI juga sudah mulai menurun jadi bisa pasang pengaman disitu untuk yang sudah ada barang kalau yang belum ada barang menurut saya ya pastikan aja dia belum jebol area Rp386-390 lanjut lagi ada AIM ya untuk AIM hari ini Jumat lalu naik 2,38% ke harga Rp344 dari volume kenaikannya belum besar ya volume kenaikannya belum besar disini untuk AIM resistennya disini terdekat ya terdekat di Rp350-360 selanjutnya Rp380 dan area supportnya di area Rp320-300 disini kalau kita tarik di area Rp320 ada support ya terdekat saat ini sampai Rp300 nah ini untuk AIMS kalau belum ada barang sih lihat dulu ya di area Rp320 terdekat seperti apa responnya kalau dia memang bisa mantul ya bisa baik disitu ya menurut saya ya cuman kalau dia gagal ataupun jebol ya WNS dulu sih untuk AIMS kalau kita lihat tren jangka pendeknya masih oke tren besarnya juga menurut saya sih masih oke jadi batasi resiko di area Rp320-300 ya lanjut lagi ada BES ya untuk Batu Licin Nusantara kalau kita lihat naik 6,71% ke harga Rp159 volumenya besar haiknya sempat ke Rp177 namun gagal closing disana kalau kita lihat tren besarnya masih di area downtrend sedangkan gambar kecilnya disini menurut saya sih cenderung ke area side twist ya cenderung side twist untuk BES terus kalau dilihat dari bit over mungkin tipis ya disini menurut saya sih tipis-tipis jadi kalau mau ambil disini ya disesuaikan dengan bit overnya kalau dia tipis ya teman-teman disesuaikan dananya ya tipis juga gitu karena takutnya kalau teman-teman ambilnya banyak sedangkan bit overnya tipis nanti kalau punya barang kebanyakan buangnya susah ya buangnya susah jadi disesuaikan dengan bit over yang ada ataupun keramaian yang ada ya kalau sepi ya masuknya juga dikit kalau rame mau masuk banyak ya juga boleh gitu jadi biar gampang keluar ataupun masuknya itu untuk BES kita lihat disini di area 164 ya saya rasa kalau dia mampu break lagi 164 potensi ya akan menguji kembali di area disini bentar kita tarik kalau dia break ya di 180 ya teman-teman ya 180 sampai area 200 ini resisten terdekatnya ya jika dia break area resisten ini area resisten satway di 164 jadi itu untuk BES tapi kalau dilihat sementara ini ya kita nggak tahu kedepannya gimana apakah akan ramai cuma sementara ini sepi ataupun tipis-tipis saja bit overnya lanjut SSIA ya untuk SSIA terkoreksi ya 2,34% harga 418 dari volume penurunannya juga cukup besar kita lihat trennya jangka besarnya sebenarnya masih oke sedangkan jangka pendeknya cenderung menguji support mungkin ya teman-teman supportnya disini ya lumayan jauh juga ya kalau yang bawah support bawah itu ada di area 380 390 sedangkan terdekat jadi 410 itu untuk SSIA kalau kita lihat di daily terus kalau kita buka di weekly disini juga masih mencoba masih mencoba di area 490 490 500 tapi masih gagal sama dengan di awal tahun lalu awal tahun ini di Januari kita lihat dia menguji 500 tapi masih gagal seperti itu dari awal tahun kalau kita lihat dari volume-nya oke saya rasa sih dia akan bertahan ataupun tertahan di area support terdekat di 400 selanjutnya di area 380 hingga 390 kalau sudah ada barang bisa dipertahankan menurut saya tinggal ikuti aja plan teman-teman yang sudah ada gimana kalau belum ada barang dilihat aja besok Senin ya seperti apa di 410 kalau memang dikasih disitu misalkan terkoreksi disitu ya bisa cicil disitu menurut saya untuk SSIA lanjut lagi ada FPNI ya untuk FPNI terkoreksi 0,51% harga 196 trendnya downtrend terus jangka pendek kalau kita lihat lebih ke side twist side twistnya di area 210 ya sampai disini kalau kita ambil tarik yang bawah itu di area 192 untuk saat ini berarti mendekati area low candle side twistnya ya sorry 191 ya kita ubah di 191 sampai nah ini 191 sampai 210 ya oke saat ini di 196 ya kalau teman-teman ada barang berarti batasin aja ya dengan SL nya di bawah 191 jadi kalau dia selama nggak jebol ya selama nggak jebol ataupun nggak closing di bawah 191 menurut saya bisa ditahan kalau teman-teman ada barang melihat dari histori sebelumnya ya dia tertahan pernah jebol tapi berhasil mantu lagi setiap dia menguji 191 dia ke 210 dia menguji lagi ke 210 lagi seperti itu untuk FPNI jadi bisa dijadikan acuan ya teman-teman apakah pasti akan mantul nggak juga ya cuma kalau kita lihat dari historinya dari Januari ataupun awal tahun dia bertahan di area side twist besarnya ini seperti itu terus kalau resisten kan di 210 nah biasanya kalau yang side twist panjang gini setiap dia break itu naiknya lumayan contoh di beberapa waktu lalu itu di Februari kalau kita lihat saat dia break itu bisa ke 230-an jadi lumayan ya dari 210 sampai 230 itu 20 poin ya teman-teman ya 20 poin untuk FPNI jadi untuk sekarang karena posisinya mendekati support ya bisa batasi SL oke saat nanti dia mulai naik ya bisa pasang target itu di 210-an atau terdekat ya di artinya 206 sampai 210 itu FPNI saat ini mendekati support jadi bisa pasang SL ya gitu selama nggak jebol sih oke lanjut ada ADMR oke untuk ADMR disini naik ya 2,51% ke harga 1020 volume-nya oke juga untuk ADMR jangka pendek kalau kita lihat ya oke lah ya untuk ADMR sedangkan gambar besarnya ya tentunya masih di area downtrend untuk ADMR-nya terus resisten disini ada di area 1060 sedangkan untuk area support ya di 1000 kalau mau trading cepat ya untuk sementara saya sih selama dia nggak closing 1000 ataupun nggak jebol 1000 jadi nggak closing di bawah 1000 lagi ya menurut saya oke dia ada potensi menguji 1060-nya cuman kalau dia jebol lagi 1000-nya ya utensi buang dulu aja ya buang dulu tunggu lagi nanti di bawah seperti apa responnya jadi seperti itu untuk ADMR sabar dulu ya terus SL-nya juga jangan jauh-jauh oke itu aja untuk ADMR ya semoga sih mampu ya menguji lagi 1060-an ya lanjut lagi setelah ADMR ada Adaro ya untuk ya untuk ADARO NRD naik 1,69% ke harga 2400 volumenya belum begitu besar trendnya kalau kita lihat jangka pendek memang lumayan ya terus tapi downtrend tentunya kalau kita lihat gambar besarnya masih di area downtrend dengan resisten saat ini ya di area 2500 ya terdekat ya teman-teman selanjutnya di area 2700 dan area supportnya disini di area 2300 jadi jangan apa namanya jangan jauh-jauh SL-nya ya teman-teman ya karena disini masih downtrend jadi disini 2300 itu menurut saya sih bisa dijadikan plan untuk SL dengan target terdekat tadi 2500 ya kalau dia break ya kalau dia break 2500 ya menurut saya sih bisa hole ataupun pasang trailing stop dengan target selanjutnya di 2700 untuk Adaru ya lanjut lagi ada Arto Arto untuk Arto turun tipis ya 0,75% ke harga 2650 dari volume penurunannya lumayan besar memang dia lepas ya ataupun kita lihat jangka pendeknya itu dia jebol ya setengah jebol support uptrend jangka pendeknya ya saat dia jebol 2800 saat ini di 2650 bisa teman-teman batasi ya disini kalau saya lihatnya ya jangan jauh-jauh juga seperti Adaru ataupun ADMR tadi itu di kisaran ya di kisaran disini di area 2540 2540 bisa dijadikan acuan ya buat SL-nya menurut saya silahkan disesuaikan dengan analisa teman-teman lagi di 2540 terus kalau dia masuk 2800 lagi ya misalkan besok dia naik dan closing di 2800 menurut saya sih bisa hole ataupun pasang trailing stop menuju area 3100 itu untuk Arto tapi tetap disiplin ya dengan batasi resiko untuk SL ya silahkan sesuaikan ya kalau saya sih pasangnya disini kalau saya ada barangnya disitu misalkan saya punya harga barang closing ya di 2650 ya saya akan pasang di 2540 dengan target tadi terdekat di 2800 hingga 3100 oke karena kalau kita lihat jangka pendeknya dia jebol ya jebol area supportnya oke jangka pendek tentunya terus kalau gambar besar tentunya masih downtrend lanjut lagi setelah Arto ada UNVR untuk UNVR turun 0,8% ke harga 3740 volume penurunannya lumayan besar kita lihat dia jebol ya area-area supportnya mungkin lebih kita lihatnya ke weekly ya weekly juga memang jebol support disini teman-teman saat itu di area 4500 terus ada lagi support di 4000 saat ini di 3740 support lagi dimana itu di area 3400 di area 3400 untuk UNVR saat ini menurut saya WNS saya lihat saat di Kamis Kamis itu sempat naik 2% saya pikir dia kuat kuat di 3830 kalau kita lihat 3830 hike-nya tapi dia gagal dan hanya closing di 3770 terus Jumatnya dia malah turun kalau disini terdekat kalau dia bisa closing lagi di area 3830 ini menurut saya oke lagi jadi lihat aja di 3830 kalau dia mampu closing di atas itu atau pinimal di 3830 menurut saya oke jangka pendek untuk trading cepat saja UNVR menurut saya oke bisa closing di atas 3830 ya lanjut ada Sido untuk Sido masih stagnan saja teman-teman ya di area 640 dia masuk area supportnya lagi ya 630 650 ya itu tadi beberapa waktu juga video sebelumnya kalau nggak salah sudah saya analisa untuk Sido jadi selama dia bertahan ataupun nggak closing lagi di bawah 630 ya bisa di hold dengan target tadi di area 700 hingga 730 itu untuk Sido ya kita lihat di weekly ini juga di area support ya teman-teman ataupun low candle di area Oktober 2022 oke walaupun kalau kita lihat di 3 minggu kebelakang ya itu penurunan dengan volume besar ya dengan volume besar jadi bukan berarti ini akan tertahan ataupun nggak mungkin jebol ya kemungkinan itu pasti ada ya naik ataupun turun kemungkinan masih ada jadi tinggal teman-teman disiplin aja dengan plan yang ada kalau saya ada barangnya ya saya akan plan kalau dia closing di bawah 630 saya akan SL seperti itu dengan target di area 700 hingga 730 jadi SL-nya kalau closing di bawah 630 itu kalau saya kalau teman-teman ya bisa sesuaikan ya dengan plan ataupun style-nya gimana lanjut lagi setelah Sido ada Rafi untuk Rafi ya lumayan ya teman-teman ya kita lihat dari di hari sebelumnya ya 50 terus naik 28% ataupun 14 poin ke harga 64 volume-nya besar resisten selanjutnya itu di area 70-75 ya 70-75 potensi ya menurut saya sih ada kesana ya ada cuman ini memang baru bangun ya baru bangun jadi kalau yang sudah ada barang ya pasang trailing stop apalagi kalau memang bisa mantau pagi-pagi ya mantau kalau dia memang ada penurunan ya haki gitu aja ya teman-teman ya ada penurunan haki kalau bisa pesan trailing stop ya tarasang trailing stop kalau yang buat belum ada barang menurut saya sih jangan FOMO dulu ya kalau potensi naik memang masih ada kalau kita lihat dari volume ya dari volume memang masih ada cuman cenderung high risk banget ya untuk yang ngejer ya untuk yang belum punya dan ngejer gitu menurut saya sih ya tadi di area 70 hingga 75 ada potensi kesana cuman gak menentu kemungkinan dia turun mungkin ke 58 ataupun bahkan 56 oke itu untuk Raffi lanjut ke PT PP iya kita ke PT PP ya bentuk PT PP nya naik 2,59% ke harga 595 dari volume kenaikannya belum besar kita lihat trend jangka pendeknya sideways sedangkan trend besarnya masih di area downtrend di sini di area 580 ya teman-teman 600 sampai 580 bisa teman-teman jadikan area support ya 580 di sini sampai 600 itu area support terdekatnya teman-teman ya area support terdekatnya ya terus targetnya kemana ya kalau dia bertahan ya teman-teman bertahan di situ ada target ya ke area 650 ya 650 untuk targetnya PT PP tapi kalau dia closing di bawah 580 ya bisa dibuang dulu karena dia jebol area support terdekatnya untuk PT PP di weekly kalau kita lihat juga trend besarnya masih di area downtrend sedangkan kita lihat trend kecilnya masih cenderung sideways ya teman-teman untuk PT PP memang dari volume agak-agak meyakinkan ya saat itu saya juga ambil ya PT PP mungkin 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kalau saya lihat di sini dia kayak mau break ada pola ya ada pola tapi ternyata masih gagal ternyata masih gagal ya akhirnya masih floating ya teman-teman ya seperti itu ya untuk saat ini tadilah ya 580 selama nggak closing di bawah itu bisa di hold tapi kalau closing di bawah itu bisa dibuang dulu menurut saya target 650 oke itu aja menurut saya kita udah bacakan semua dari request di grup telegram magic reddress ataupun dari komen youtube terima kasih buat yang sudah menonton disclaimer on silahkan dianalisa kembali disiplin dengan plan yang teman-teman buat sendiri ya dan share selalu untuk kita semua dan keluarga amin sampai jumpa di next video ditunggu ya ditunggu di grup untuk diskusi-diskusinya wassalam wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati